So guys, hari ini gue mau mainin game Lord Mobile Dimana gue ada mainin game ini beberapa minggu yang lalu Dan akhirnya gue bisa menyentuh Castile 9 ya Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa ya Karena gue cukup intense untuk memainkan game ini Jadi bagi kalian semua yang mau download game ini Langsung aja klik linknya ada di deskripsi Disitu ada untuk Android maupun IOS Guys, dan 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 dengerin ya Jadi Lord Mobile ini lagi ngadain event Dimana nama eventnya itu adalah Siapa tebak siapa youtuber yang paling banyak bisa ngebakar kastil lawan Dan langkah-langkahnya semuanya ada di link deskripsi di bawah Dan gue bakalan sedikit ngejelasin ke kalian Gimana caranya untuk ngikutin eventnya Yang pertama adalah kalian harus ingat kode unik yang ada di gue Yaitu Vandra Dan kalian ke link yang ada di deskripsi di bawah Nah jadi di link ini kalian harus masukin ID IGG kalian Dan masukin kode promo Vandra Eh salah kecil semua Vandra Nah harus gede guys Terus gimana caranya untuk masukin ID IGG kita Caranya adalah pastikan kalian udah download lewat linknya ada di deskripsi Dan kalian buka Lord Mobile-nya Nah jadi disini ada lambang gear nih ya Yang di pojok bawah Terus kita ke account Dan boom IGG ID kita langsung muncul Jadi kita langsung masukin kesini Gue 5 Eh salah 5 6 6 6 7 2 9 Nah gue pasti bakalan menghancurkan kastil yang paling banyak Tapi nanti sebelum itu gue bakalan jelasin tentang game ini sendiri seperti apa Jadi game ini adalah game strategi di mana gue mainin game strategi ini dari zaman dulu banget gue seneng game-game yang begini Selain gue seneng FPS gue juga seneng game survival dan game strategi Karena otak gue dipake coy disini coy Oke disini kastil gue udah level 9 Dimana itu level yang cukup tinggi menurut gue ya Kalau misalkan kalian bingung dengan apapun yang ada disini Kalian cukup ikutin Nih tulisan-tulisan yang ada di bawah ini Yang tulisannya go Sekarang gue disuruh upgrade kastil ke 10 Oke Gue turutin Gue upgrade kastilnya Oke gue langsung pake diamond ya Diamond Eh salah Gems maksud gue Dan kita ikutin aja disini udah kebuka apa nih Ini apa nih Colosseum siap major skill again Kita ikutin aja Benefit dan definition formation Wow Masih kita langsung level 10 dapet something Terus dimension formation Oh Jadi ini masukin hero-hero kita Oke disini gue bakalan jelasin sedikit Jadi di game Lord Mobile ini Yang gue tau ada dua Yang pertama troops Yang kedua adalah hero Hero itu yang kita pake ini guys Ini hero yang bisa kita pake untuk bertarung Dan Ini bisa nantang yang lain ternyata Oh Iya 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 Kayak pvp nya gitu ya Ah i see Koreksi gue kalo salah by the way Gue baru nyampe di titik ini Gue yakin diantara kalian ada Yang levelnya lebih dari gue Yang kasusnya jauh lebih tinggi dari gue Gue tau banget Dan setelah kalian ikutin Langkah-langkahnya Kalian tinggal collect-collect Ntar kalian dapetin reward-rewardnya Dan kalian ikutin aja Gue go-go-go-goin aja Jadi gue mungkin bakalan jelasin sedikit aja Jadi kalo misalkan kita mau bikin pasukan Kita masuk kesini nih Masuk kesini Terus dibikin deh Mau pasukan apa yang kalian mau Dan btw gue udah unlock Tear troops yang kedua Dimana Yang pertama kita Pertama kali kita main Kita bakalan unlocknya itu Cuma empat ini doang Tapi kalo misalkan kita udah mainin terus Ini bakalan ke unlock Sampai ke bawah-bawahnya nih Sampai troop tiernya keempat Dan ini gg semua gitu loh Oke Maaf ya Gue sambil nunduk-nunduk nih Mainnya di hape nih Maaf-maaf nih Jadi gunanya prajurit kalian itu Ada banyak Yang pertama kalian Ngeloot ya Bisa ngeloot Jadi kalo misalkan kalian liatin Pojok kanan atas Ada makanan Batu, kayu Terus ada Kayak mineral gitu Apa sih namanya ini Or Terus ada duit juga Selain duit Kita bisa ngeloot guys Caranya itu di pojok kiri bawah Ketutupan badan gue ya Pokoknya ada di pojok kiri bawah Itu gambar map Dan kalian disini bisa ngeloot Contohnya kayak gini nih Nah ini ada Or dimana ini Potensinya bisa dapetin 135 ribu Nah kita bisa ngeloot Pake drop-drop gue disini Nah semakin banyak pasukan kita Semakin banyak juga Yang bisa kita dapetin Untuk diangkut Dan itu butuh waktu yang lumayan lama Jadi gue skip dulu Jadi fungsinya adalah Itu bisa ngeloot ya Itu bisa ngeloot Buat persediaan kita Dan yang kedua Kita bisa ngelawan Ini nih Ngelawan AI ya Ngelawan komputer Disini namanya skrimis By the way Kayaknya ini kuat Karena gue udah lumayan Jauh ya Pake yang beginian Oke kita langsung aja Perang Siapa tau kita bakalan Dapetin something Tapi kayaknya Kita bakalan menang Dengan Oh wow Ternyata cukup kuat juga ya Waduh Oke drop Drop kita udah Iya 20% udah mati Tapi ya Oke lah ya Jadi semakin kuat Prajurit kita Semakin kuat hero kita Semakin Gampang juga untuk Menang di skrimis Ataupun Yang lainnya guys Dan fungsi dari prajuritnya Yang lainnya itu adalah Untuk bakar-bakar kastil Nah nanti gue bakalan Bakar-bakar kastil Sebanyak mungkin Mungkin sampai S10 Mungkin lebih Gatau Jadi tonton aja sampe abis Gimana nanti Gue bakar-bakarnya Gue bakalan coba Sebanyak mungkin Bakar-bakarnya ya B2 ini belum Menang seutuhnya Jadi kita bakalan Attack sekali lagi Sampai kastilnya Bener-bener hancur Bodo amat No mercy boy No mercy Sampai hancur Berantakan Kayaknya sambil nyantai Enak banget ini Maaf nih ya Sambil nyantai begini Enak banget ini Gue tiap malam sih Gue mainin ini Biasanya sebelum tidur tuh Gue mainin game ini Buat Nyantai Nyelow Di kasur kan Gak perlu ke PC Ini lumayan Keras ya Kasukan mereka Lumayan keras juga Yang belakang ya Galak juga Oke Oke segera hancurkan Ya Kabur Ke satu kabur itu Terus gimana Wah hancur boy Kita dapet Tempat baru Untuk Bangun-bangun Kayak gitu Dan Gue udah cukup luas Disini Karena gue main mulu ya Walaupun baru-baru ini Mainnya juga Dan HDA-nya itu Bentuknya cuman XP ya Kalau gak salah Cuman ya Koreksi gue Kalau salah Kalian bebas komentar Di bawah aja Tentang game ini Kayak gimana Dan kalian juga Bisa Pake mode yang lain Yaitu mode Hero yang begini ya Hero-hero Battle gitu guys Jadi yang Sebelumnya kan Kita pake prajurit Sama Trobs kita Sama hero kita Kalau yang ini cuman Khusus hero gitu deh Jadi modenya ini Kayak Apa ya Kayak Nah kayak gini guys Gue bingung Kalau misalkan Jenis-jenis yang kayak gini Itu masuknya Gender apa ya Soalnya gue udah main Beberapa game Ada yang Gendernya kayak gini Ini MMO MMO Juga juga ya MMO RPG Ya Semi MMO RPG Ya pokoknya Kalian Kasih tau gue Ini kalau misalkan Genre yang kayak ini Gimana Di sini bisa Ngeluarin jurus-jurus Dan ini bisa Diarah-arahin Dan ini cukup Membuat Adiktif Sekali ya Karena Cukup seru Kalau mainin game Beginian ya Kita masuk ke boss Kita coba Hajar semuanya dulu Boy Kita heal dulu Jadi kalau misalkan Kalian gak tau Ini hero-hironya apa Kalian langsung aja mainin Cukup kalian download Di bawah Dan masukin kode Unik gue Di website Di website yang tadi Kalian ada di Linknya semuanya di bawah Pokoknya Oke kita Kelarin dulu Ini orang Ya Kita abisin Kita mampusin Ya Oke mantap Dan dari sini Kita bisa dapetin Item-item Untuk meningkatin Hero-hironya kita Jadi berguna banget Disini tuh Kita ngumpulin item-item Sampai hero kita kuat Nanti bakal ngaruh ke Pertarungan kita Di Yang scrimis Maupun yang Castle battle nanti So disini Banyak banget Fitur-fitur yang Lumayan menarik Karena kita bisa Dapetin Kayak Misalkan ini nih Kayak kemampuan-kemampuan Dari tiap Trops yang kita Dapet Kita bisa Nabahin kekuatan-kekuatannya Jadi lumayan panjang ya Perjalanannya Untuk mainin game ini Karena gue pun Merasakan Oke Kita mungkin langsung aja Ke bakar-bakar Kastil musuh Kita langsung bakar aja Yang deket Karena Yang deket Cuman level 5 Kita langsung bakar aja boy Denger-denger Pejuang gamer Senantang gue Gue gak bisa terima Kayak gini Boy Oke Oke Kita liat Yoh Langsung Bentengnya langsung Ancur What the heck Mike Oke Satu doang ya Oke Karena tadi terlalu mudah Kita coba cari yang Lebih Tinggi ya Ini ada level Sembilan Jangan Level 8 aja Oke Kita coba Ke yang level 8 boy Kita coba Apakah Bisa Kita Mengalahkannya Oke kita liat Kita view Pertarungan kita Seperti apa ya Kita liat Oh ini cukup kuat Nampaknya Bung kita liat Hero tapi Langsung jebol Apa yang terjadi Sekali pukul Ditubruk saja Masih banyak sekali Pemain dari gue 100% Sedangkan musuh Sudah mencentu Mencentu Angka 47% Dihajar langsung Masuk Hancur Lebur Tersisa 700 Trop Tapi nampaknya Sapu Bersih Dilakukan Oleh Mister Rokto Disini Malah jadi Komentator Malah jadi Komentator Oke Hancur Dua Kastil Kita udah Dua Kastil Disini Oke Kita cobain Yang Level 9 By the way Gue kan Kastilnya baru Naik sedikit Harusnya Sepadan Harusnya Kita kan Nggak tau Kayak gimana Kita Tunggu aja Kita lihat Benteng Pertahanan Dari musuh Nampaknya cukup Tangguh Tapi langsung Hancur Begitu saja Tanpa ada Drop Di belakangnya Tanpa ada Ya ampun Kosong sekali Benteng ini Langsung Hancur Lululantak Meninggal ya Tiga Kastil Oke Tiga Kastil Sudah Hancur Kita coba Yang Selevel Sekarang Kita coba Yang Selevel Kita buktikan Bahwa kita Adalah Kuat Kita lihat Langsung Yang dari Depan Sentra Tanpa Malu Malu Langsung Hancur Berantakan Ini level 10 Bung Kayaknya Level 10 Gue terlalu Imba Disini ya Karena Gue itu Memaksimalkan Trop Gue Dan juga Hero Gue Biar Lebih Kuat Sebelumnya Biasa Namanya Gamers Serius Mana lagi Mana lagi Yang kecil Semua Apa adanya Disini Oke Kayaknya Gue bisa Bakar Semua Serius Masalah Waktunya Ini Loh Gue Cobain Lagi Disini Gue Bakar Oke Kita Speed Up Aja Gak Peduli Item Padahal Cuman 20 Detik Tapi Gue Ini Gak Sabar Maaf Kayaknya Kita Gak Usah View Aja Karena Nah Kita Lihat Aja Tuh Selesai Gitu Doang Boy Udah Ada 5 Kastil Yang Hancur Apa Kita Kirim Lagi Yang Lain Kita Kirim Lagi Kita Kirim Lagi Yang Lain Oke Kita Kita Sambil Serang Serang Aja Gitu Semua Oh Kita Bisa Sambil Bisa Kayak Gini Ternyata Oh Berarti Kalau Ini Balik Gue Bisa Ngirim Lagi Wow Sumpah Ini Gue Baru Baru Tau Kalau Masalah Ini Jadi Kita Punya Dua Tim 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 Pemberantas Kastil Kastil Dan Sementara Baru Lima Kastil Yang Bisa Kita Bakar Disini Kira Kira Berapa Yang Bisa Gue Bakar Monyong Monyong Food Gue Abis Pake Gue Punya Item 500 Ribu Santar 6 Udah Kita Bakar 7 Udah Kita Sedang proses Kembali Nampaknya Kita percepat Aja Tunggu 30 Detik Terus Kita Serang Yang Dekat Mantap Oke Nice Efektif Efektif Daya Serang Yang Cukup Efektif Dan Strategis Dari Mr. Okto Oke Gue sedikit Penasaran Dengan Yang Level 9 Apakah Ini Akan Membuat Kita Tertarik Untuk Melihat Oke Ada Isinya Ternyata Kita Lihat Oke Lumayan Keras Guys Lumayan Keras Yang Ini Tapi Langsung Hancur Kita Lihat Dia punya 10.000 Lebih Prajurit Dan Gue 30.000 Prajurit Dari Kuantitas Aja Udah Kalah Anjir Dan Disini Juga Trop Trop Gue Udah Kuat Semua Pak Gimana Nggak Jadi Abu Mereka Pak Yo Ampun Army Gue Cuman Ngurang Satu Persen Pak Segini Imbanya Gue Oke Udah Banyak Yang Kebakar Boy Oke Nih Last Ini Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Lapan Sembilan 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 Kastil Oke Gue bakalan Bakar Dua Lagi Gue bakalan Bakar Dua Lagi Disini Langsung Kirim Terus Kita Kirim Yang disini Juga Oke Mantap Total Sebelas Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Lapan Dan Sebelas Sebelas Kastil Sebenernya Masih Bisa Sebenernya Masih Bisa Gue Ngeratain Semua Kastil Cuman Kan Jaraknya Jauh Jadi Kita Tua Di Jalan Nanti Prajurit Gue Capek Kelalahan Pengen Minum Gimana Ayo Mendingan Gue Selesaikan Gue Pur Gue Pur Gue Pur Ke Sebelas Aja Sebelas Kastil Jadi Menurut Kalian Siapa Youtuber Yang Paling Banyak Bakar Kastil Sudah Jelas Gue Dan Gue Tanteng Youtuber Yang Lain Bisa Nggak Bakar Kastil Sebanyak Gue Dan Ini Sebelas Juga Masih Dipur Masih Dipur Ada Yang Lebih Nanti Gue Bakar Yang Lebih Banyak Oke Yaudah Guys Mungkin Sampai Sini Sini Aja Untuk Video Lord Mobile Semoga Kalian Suka Dengan Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Kalo Kalian Suka Jangan Lupa Subscribe Untuk Video Menarik Lainnya Dan Bagi Kalian Yang Mau Download Game Ini Langsung Klik Link Di Deskripsi Di Bawah Masukin Kode Unik Gue Di Website Yang Tersedia Di Link Deskripsi Di Bawah Kode Unik Vandra Dan Disitu Kalian Bisa Dapetin Item Item Dan Gue Mrokto Undur Diri Salam Amat Bye Bye